Intro Judul renungan kita hari ini ialah Gembala yang baik Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih kerana pagi yang indah ini Engkau memberikan waktu bagi kami Untuk menyelidiki akan kebenaran firmanmu Biarlah firman kebenaran ini boleh menumpun kami ke dalam segala kebenaran Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Kami berdoa memohon kuasamu Menyertai kami saat ini dalam nama Yesus Amin Ayat inti kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 Firman Tuhan berkata Akulah gembala yang baik Saudaraku Setiap jiwa dikenal benar oleh Yesus Seolah-olah bagi dia saja Satu-satunya juru selamat sudah mati Kesedihan setiap orang mengharukan hatinya Seruan untuk minta pertolongan sampai ke telinganya Ia datang untuk menarik semua manusia kepadanya Ia menyuruh mereka Ikutlah aku Dan rohnya menggerakkan hati mereka Untuk menarik mereka datang kepadanya Banyak orang enggan datang kepadanya Yesus mengenal siapa mereka itu Ia pun mengenal siapa yang mendengar panggilannya dengan suka cita Dan bersedia datang di bawah penjagaannya Ia berkata Domba-dombaku mengenal suaraku Dan aku mengenal mereka Dan mereka mengikut aku Ia menaruh perhatian kepada masing-masing Seolah-olah tidak ada yang lain di permukaan bumi ini Bukannya takut akan hukuman Atau harapan akan pahala kekal yang menuntun murid-murid Kristus Untuk mengikut dia Mereka memandang kasih juru selamat yang tiada tarannya Yang dinyatakan sepanjang perjalanannya di dunia Dari palungan di Bethlehem Kesalib di Golgota Dan oleh memandangnya Mereka tertarik Dan jiwa mereka pun dilembutkan dan ditaklukan Kasih timbul dalam hati orang yang memandangnya Mereka mendengar suaranya Dan mereka mengikut dia Sebagaimana gembala berjalan di muka domba-dombanya Dan ia sendiri menemui bahaya di jalan Demikian juga Yesus dengan umatnya Jika semua dombanya telah dibawanya keluar Ia berjalan di depan mereka Jalan ke sorga disucikan dengan jejak kaki juru selamat Jalan itu mungkin curam dan kasar Tetapi Yesus telah menjalaninya Kakinya telah memijak duri yang menyakitkan Agar menjadikan jalan itu lebih mudah bagi kita Setiap beban yang harus kita tanggung Sudah tahunya sendiri Meskipun sekarang ia sudah naik kehadiran Allah Dan duduk bersama-sama di takhta semesta alam Namun Yesus tidak kehilangan sifatnya yang penuh belas kasihan Dewasa ini pun hati yang lemah lembut Dan menaruh simpati terbuka terhadap segala bencana manusia Dewasa ini tangan yang sudah ditembusi paku Diulurkan untuk berkati dengan lebih limpahnya umatnya yang ada di dunia Maka domba-domba itu tidak akan pernah binasa selama-lamanya Dan tidak seorang pun mengambilnya daripada aku Jiwa yang telah menyerahkan dirinya kepada Kristus Lebih berharga pada pemandangannya daripada segenap dunia Juru selamat mau mengalami penderitaan di Golgota Agar setiap orang diselamatkan dalam kerajaannya Ia tidak pernah akan meninggalkan seseorang yang baginya Ia telah mati Kecuali para pengikutnya memilih meninggalkan dia Ia akan memegang mereka erat-erat Tuhan Yesus memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih Karena engkau mau menjadi gembala yang baik bagi kami Yang mau menuntun kami ke jalan kebenaran Yang mengarahkan jalan-jalan kami kepada jalan-jalanmu Tolonglah kami hari ini Tuhan Agar apapun yang kami lakukan Semuanya boleh berkenan di hadapan hadiratmu Membawa sukacita, membawa berkat bagi kami Dan kami boleh dipersiapkan bagi hari Maranata Terima kasih Tuhan Karena janji penyertaanmu sempurna bagi kami Yang boleh melakukan semua aktivitas kami Dan sukses yang boleh raih bersama-sama dengan engkau Karena kami menyerahkan kehidupan kami Merancana kami hari ini Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru selamat kami Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!